Soal nomor 21 Suatu negara berhak melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut dengan jarak tertentu pada zona tertentu yang disebut A. Zona ekonomi eksklusif B. Zona landas kontinen C. Zona landas samudera D. Zona laut teritorial E. Zona batas kedaulatan Soal ini menggunakan konsep pembagian zona wilayah laut Indonesia Laut memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar Negara yang memiliki wilayah laut akan berusaha mengelolanya Wilayah laut yang dapat dikelola berupa kegiatan eksploitasi, eksplorasi, dan konservasi yang disebut zona ekonomi eksklusif atau ZEE Zona ini adalah jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar Zona ekonomi eksklusif Indonesia diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980 Di zona ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel atau pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai prinsip hukum internasional Jadi jawaban yang tepat adalah A Soal nomor 22 Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan persebaran flora dan fauna di muka bumi akibat pengaruh faktor klimatik adalah A. Pembuatan teknologi pengembangan bibit tanaman langka B. Tanaman teh dan kina hanya dapat tubuh di dataran tinggi C. Kemajuan transportasi menyebabkan bibit tanaman dapat tersebar ke berbagai penjuru dunia D. Tanaman jamur memanfaatkan angin untuk menyebarkan spora E. Sebagian hewan hanya terdapat di benua tertentu karena terhalang samudera Soal ini menggunakan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia Kondisi muka bumi yang berbeda mengakibatkan persebaran flora dan fauna menjadi tidak merata Persebaran tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini 1. Faktor klimatik Berupa perbedaan iklim atau klimatik Seperti suhu, curah hujan, kelembapan, sinar matahari, dan arah angin 2. Faktor edafik Yaitu keadaan tanah berupa humus, tekstur, mineral hara, dan air tanah 3. Faktor fisiografi Yaitu tinggi rendahnya permukaan bumi yang mempengaruhi penyinaran matahari 4. Faktor adiotik Yaitu tindakan manusia yang mengubah bentuk bentang alam Tindakan dilakukan dengan cara tradisional atau dengan perkembangan teknologi modern Jadi, jawaban yang tepat adalah D Soal nomor 23 Jenis bioma yang berkembang di suatu wilayah akan mempengaruhi kehidupan penduduknya Penduduk yang hidup di bioma stepa umumnya memiliki aktivitas A. Bertani dan berburu B. Berladang dan menangkap ikan C. Bertani dan beternak D. Berburu dan berladang E. Berburu dan menangkap ikan Soal ini menggunakan konsep kawasan bioma di muka bumi Jika kita perhatikan, bumi ini memiliki berbagai macam kesatuan kondisi kehidupan yang disebut sebagai bioma Salah satunya adalah bioma padang rumput yang disebut stepa Bioma stepa terbentang dari daerah tropis sampai subtropis Stepa banyak terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, Australia, dan Afrika Nama bioma padang rumput ini bermacam-macam Setiap wilayah di muka bumi menyebutnya berbeda Bioma ini memiliki ciri-ciri antara lain Jenis rumput dengan tinggi mencapai 3,5 meter Dan curah hujan kisaran 250 hingga 500 mm per tahun Sehingga diketahui dari kondisinya Bioma stepa sangat mendukung kegiatan pertanian dan terutama peternakan Peternakan di daerah stepa biasanya hewan besar seperti kuda, sapi, atau kerbau Jadi jawaban yang tepat adalah C Soal nomor 24 Perhatikan gambar di bawah ini Indonesia memiliki beberapa jenis hewan endemik yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Pada peta di atas, wilayah yang ditandai huruf X dan Y terdapat hewan endemik yaitu A. Gajah, Kasuari, dan Maleo B. Anoa, Badak, dan Siamang C. Gajah, Maleo, dan Kasuari D. Anoa, Babirusa, dan Komodo E. Gajah, Harimau, dan Kasuari Soal ini menggunakan konsep persebaran flora dan fauna di Indonesia Tempat kita tinggal, Indonesia, memiliki tiga wilayah pembagian persebaran flora dan fauna Yaitu wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur Wilayah Indonesia bagian tengah merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur Flora dan fauna di wilayah peralihan merupakan flora dan fauna endemik Flora dan fauna endemik adalah makhluk hidup kas di suatu daerah tertentu Habitat aslinya hanya ditemukan di daerah tersebut dan tidak ditemukan di daerah lain Flora yang tumbuh di wilayah peralihan ini antara lain Pohon eboni, rotan, dan anggrek hitam Faunanya yaitu Babirusa, Anoa, dan Komodo Jadi jawaban yang tepat adalah D Soal nomor 25 Salah satu permasalahan di perkotaan adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota yang tinggi Perpindahan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi berupa A. Aksesibilitas yang tinggi B. Tingkat kelahiran tinggi C. Kesempatan kerja yang tinggi D. Potensi alam melimpah E. Keterbatasan sumber daya alam Soal ini menggunakan konsep permasalahan kependudukan Indonesia Urbanisasi adalah perpindahan penduduk desa ke perkotaan yang umumnya dilandasi motif ekonomi Urbanisasi menyebabkan berbagai permasalahan kependudukan di perkotaan Beberapa hal yang mempengaruhi urbanisasi adalah 1. Gaya hidup yang lebih modern 2. Kesejahteraan yang lebih baik 3. Kesempatan kerja yang tinggi di perkotaan Jadi jawaban yang tepat adalah C 3. Kesempatan kerja yang tinggi di perkotaan